Intro Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nikolas Ari Lilipali mengunjungi sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Beringin. Sekolah tersebut terletak di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, Sumatera Utara. Turut hadir dalam merombongan Kapolres Kasat Narkoba Polres Sergai AKP Bangun, Kasat Binmas AKP MC Raid, Kapolsek Tanjung Beringin AKP Ariefudin, dan juga bersama personil Polres Sergai lainnya. Kedatangan orang nomor 1 di Kepolisian Kabupaten Serdang Bedagai ini disambut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Joni Walkermanik, Kecamatan Tanjung Beringin, Zulfikar, dan Ramil Tanjung Beringin, Kepala Sekolah SMP Sekabupaten Sergai, Kepala Desa Nagur, serta orang tua siswa SMP Negeri 1 Tanjung Beringin. Dalam kunjungannya, Kapolres Sergai melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada siswa, juga kepada orang tua siswa. Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik sebagai wujud kerjasama pemerintah dengan Polres Serdang Bedagai. Semoga anak didik nantinya menjadi generasi penerus yang bebas dari bahaya narkoba. Senang karena ada wujud kerjasama antara pemerintah daerah Serdang Bedagai, khususnya Dinas Pendidikan, bersama dengan Polres Serdang Bedagai. Tujuan kami adalah bagaimana anak-anak kita, anak-anak didik kita menjadi generasi penerus yang bebas dari bahaya narkoba, yang bebas dari pengaruh penyalahgulan narkoba. Kapolres juga menambahkan bahwa perkembangan pengetahuan umum dan teknologi menyebabkan masyarakat kita banyak terjerumus ke dalam narkoba. AKBP Nikolas Ari Lilipali berharap kepada para pelajar untuk melanjutkan generasi penerus bangsa yang bebas dari bahaya narkoba. Selanjutnya dalam kegiatan tersebut, Kapolres juga memberikan hadiah kepada siswa-siswi yang berprestasi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!